Surat 2 Timotius Fasal pertama Timotius anakku yang tercinta, saya Paulus menulis surat ini kepadamu, dan mengharap semoga Allah Bapak dan Tuhan kita Kristus Yesus memberi berkat, rahmat dan sejahtera kepadamu. Atas kemauan Allah, saya diangkat menjadi Rasul Kristus Yesus dan diutus untuk memberitakan tentang hidup yang dijanjikan Allah. Hidup itu kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus. Saya mengucap syukur kepada Allah yang saya layani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyang saya dahulu. Saya selalu mengucap terima kasih kepada Allah setiap kali saya ingat kepadamu dalam doa baik siang maupun malam. Saya ingat akan kesedihan hatimu. Itulah sebabnya saya ingin sekali berjumpa dengan engkau supaya saya bisa benar-benar menjadi gembira. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Oineke. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Sebab itu saya mengingatkan engkau untuk memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu pada waktu saya meletakkan tangan saya ke atasmu. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Sebab itu janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita, dan janganlah juga malu mengenai saya yang dipenjarakan karena dia. Sebaliknya, hendaklah engkau dengan kekuatan dari Allah turut menderita untuk kabar baik itu. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatnya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmatnya. Ia memberikan kita rahmatnya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Dan sekarang Allah menunjukkan rahmatnya itu kepada kita dengan kedatangan Raja Penyelamat kita, Kristus Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang abadi melalui kabar baik itu. Untuk memberitakan kabar baik itulah Allah mengangkat saya menjadi rasul dan guru. Itulah sebabnya saya menderita semuanya ini, tetapi saya tetap yakin. Sebab saya tahu betul siapa yang saya percayai. Saya yakin bahwa apa yang sudah ia percayakan kepada saya, ia sanggup juga menjaganya sampai pada hari kiamat. Ikutilah dengan sungguh-sungguh ajaran benar yang sudah saya berikan kepadamu. Dan hendaklah engkau tetap berpegang pada iman dan kasih yang menjadi milik kita karena bersatu dengan Kristus Yesus. Dengan bantuan dari roh Allah yang hidup di dalam kita, hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Engkau tahu bahwa semua orang di wilayah Asia sudah meninggalkan saya, termasuk juga Viglus dan Hermogenes. Tetapi keluarga Onesiforus sudah berapa kali mengembirakan hati saya. Semoga Tuhan berkenan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Meskipun saya di dalam penjara, Onesiforus tidak malu akan keadaan saya itu. Begitu tiba di Roma, ia terus berusaha mencari saya sampai ia bertemu dengan saya. Dan engkau tahu bahwa di Ephesus ia banyak sekali menolong saya. Semoga Tuhan menunjukkan belas kasihan kepadanya pada hari Tuhan mengadili seluruh umat manusia. Timotius anakku, hendaklah engkau menjadi kuat oleh rahmat yang diberikan pada kita, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan pada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus Yesus yang setia. Seorang prajurit yang sedang tugas, tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati pamimanya. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan, kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Petani yang sudah bekerja keras, dialah yang pertama-tama berhak mendapat hasil tanaman. Renungkanlah apa yang saya kemukakan itu, sebab Tuhan akan memberikan kepadamu kesanggupan untuk mengerti semuanya. Ingatlah ini, kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus keturunan Daud, dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah, saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semuanya itu demi kepentingan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Supaya mereka pun mendapat keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus dan yang disertai keagungan yang abadi. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita sudah mati bersama dia, kita akan hidup juga bersama dia. Kalau kita tetap tabah, kita akan memerintah juga bersama dia. Kalau kita mengingkari dia, ia juga akan mengingkari kita. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia, sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, hendaklah engkau mengingatkan orang-orang mengenai semuanya ini. Di hadapan Allah, nasihatkanlah mereka supaya jangan bertengkar mengenai istilah-istilah. Itu tidak ada gunanya. Malahan hanya mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Jauhilah percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya dan yang menghina Allah. Percakapan-percakapan seperti itu hanya membuat orang semakin jahat. Ajaran orang-orang itu menjalar seperti penyakit kanker yang ganas. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Mereka sudah menyeleweng dari ajaran yang benar dan mengacaukan kepercayaan sebagian orang. Mereka berkata bahwa kebangkitan dari kematian sudah terjadi. Tetapi dasar kokoh yang dibuat oleh Allah tidak dapat digoncangkan. Di atasnya tertulis ini, Tuhan mengenal orang-orang miliknya dan orang yang berkata bahwa ia milik Tuhan, orang itu harus berhenti melakukan perbuatan yang salah. Di dalam rumah yang besar terdapat macam-macam perabot. Ada yang dibuat dari perak atau emas, tetapi ada juga yang dari kayu atau tanah. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, dan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda, berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah. Setia pada ajarannya dan mengasih sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Janganlah ikut dalam perdebatan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Engkau tahu bahwa semua itu hanya menimbulkan pertengkaran. Orang yang bekerja buat Tuhan tidak patut bertengkar. Ia harus ramah terhadap semua orang, dan dapat mengajar orang dengan baik dan sabar. Ia harus dengan lemah lembut mengajari orang-orang yang suka melawan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan pada orang-orang itu untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan mengenal ajaran yang benar. Dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali dan terlepas dari perangkap iblis yang telah menawan mereka dan memaksa mereka mengikuti kemauannya. Pasal 3 Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasih sama, tidak suka memberi ampun, mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka menghianat, angkuh, dan tidak berfikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Meskipun secara lahir, mereka taat menjalankan kewajiban agama. Namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Ada di antara mereka yang sudah menyusup ke rumah-rumah, lalu memikat wanita-wanita lemah yang punya banyak sekali dosa, dan dikuasai oleh macam-macam keinginan. Wanita-wanita itu terus-menerus minta diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal ajaran yang benar dari Allah. Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Musa dahulu, demikianlah juga orang-orang tersebut melawan ajaran dari Allah. Pikiran mereka sudah rusak, dan iman mereka sudah kandas. Tetapi mereka tidak akan mencapai apa-apa, sebab kebodohan mereka akan diketahui oleh semua orang, seperti yang dialami oleh Yanes dan Yambres juga. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, dan tujuan hidup saya. Engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan mengasihi sesama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Engkau sudah melihat saya dianiaya, dan saya menderita. Engkau tahu semua yang terjadi terhadap saya diantara. Antioquia, di Econium, dan di Lystra. Dan engkau tahu semua yang saya derita. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu. Memang semua orang yang mau hidup beribadat dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus, akan dianiaya. Sedangkan orang-orang yang jahat dan orang-orang penipu, akan semakin jahat. Mereka menipu orang lain, padahal mereka sendiri pun tertipu juga. Tetapi mengenai engkau, Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu, dan yang engkau percayai sepenuhnya. Sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil, engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan memetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Pasal 4 Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati, dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu, saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu, dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak, hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan, dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin, sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri, dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Meskipun demikian, engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan, laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu, dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajipanmu sebagai pelayan Allah. Mengenai diri saya, sudah sampai waktunya saya akan mati sebagai korban kepada Allah. Sebentar lagi, saya akan meninggalkan dunia ini. Saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya, dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir, dan sekarang hadiah kemenangan menantikan saya. Pada hari kiamat, Tuhan, Hakim yang hadil itu, akan menyerahkan hadiah itu kepada saya. Karena saya hidup berbaik dengan Allah. Dan bukan saya saja yang akan menerima hadiah itu. Tetapi juga semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan sangat rindu. Berusaha datang kepada saya secepat mungkin, sebab Demas sudah meninggalkan saya karena mencintai dunia ini. Ia sudah pergi ke Tesalonika, Kreges sudah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmaltia. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Jemputlah Markus dan bawalah dia bersamamu, sebab ia dapat membantu dalam pekerjaan saya. Saya sudah menyuruh Tikikus pergi ke Ephesus. Kalau engkau datang, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Tawas di rumah Karpus. Bawalah juga buku-buku saya, terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit. Alexander, tukang tembaga itu sudah melakukan hal-hal yang jahat sekali terhadap saya. Tuhan akan membalas dia menurut perbuatannya. Engkau sendiri harus hati-hati terhadapnya, sebab ia sangat menentang berita kita. Pada waktu saya pertama kali mengajukan pembelaan diri saya, tidak ada seorangpun yang mendampingi saya. Semuanya meninggalkan saya. Mudah-mudahan Allah tidak menyalahkan mereka dalam hal ini. Tetapi Tuhan mendampingi saya. Ia memberikan kekuatan sehingga saya sanggup memberitakan seluruh kabar baik itu. Supaya didengar oleh semua orang bukan Yahudi. Dan saya terlepas dari bahaya kematian. Memang Tuhan akan melepaskan saya dari setiap usaha yang jahat terhadap saya. Ia akan membawa saya dengan selamat ke dalam kerajaannya di surga. Hendaklah ia diagungkan selama-lamanya. Amin. Salam saya kepada Priscila dan Aquila dan kepada keluarga Unisivorus. Erastus tinggal di Korentus dan Trofimus sudah saya tinggalkan dalam keadaan sakit di Meletus. Berusahalah sedapat-dapatnya untuk datang sebelum musim dingin. Ebulus, Pudes, Linus, dan Claudia mengirim salam mereka kepadamu. Begitu juga semua saudara seiman lainnya. Semoga Tuhan mendampingi engkau. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.